Dear bright people, di jaman sekarang ini, mau beli apapun itu, apalagi melalui e-commerce atau marketplace, hal pertama yang dicek itu pasti ada free ongkir gak nih? Bahkan sudah jauh-jauh nih keluar negeri saat mau beli barang, hal pertama yang dicek juga adalah ada free ongkir gak nih? Yuk kita bahas bersama saya Dimas P. Muharam di Perantau Ilmu Assalamualaikum Wr. Wb Halo bright people, salam sehat, bahagia dan juga sukses selalu buat kita semua masih bersama saya dari kota Adelaide, South Australia Menemani saya studias 2 ya di University of Adelaide Soal free ongkir ini nih sebetulnya saya jadi teringat satu hal sih, jadi dulu ya ketika kita itu ada kayak semacam briefing atau ya kayak semacam pertemuan lah sebelum pre-departure Kita tuh sebelum berangkat ke Australia waktu itu, jadi semua awardee, semua yang terima beasiswa itu dikumpulin, kayak bikin ada acara diskusi gitu, kayak semacam pembekalan terakhir sebelum berangkat Dan waktu itu ada yang bertanya, bertanya seperti ini Nanti kalau di Australia itu kita masih bisa gak ya buka situs-situs e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee Itu agak lucu sih ya, jadi kayaknya nih lalu kalau gak salah itu waktu itu yang ditanya itu narusumber bilang seperti ini Wah ini pasti gak mau ini ya, gak mau ketinggalan Harbolnas nih kayaknya nih Dan itu menarik banget gitu ya bahwa kita itu sekarang di era ketika e-commerce itu sudah sangat menjamur ya Mungkin beberapa, sejak beberapa tahun yang lalu, apalagi didorong ketika kemarin itu covid-19, lockdown, ada social distancing dan interaksi sosial atau aktivitas secara sosial itu dikurangi Penetrasi atau tingkat orang menggunakan e-commerce itu jadi tinggi banget gitu ya, itu jadi melonjak tinggi sekali Karena ya mau ngapain, orang gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa keluar, mau beli makanan, beli bareng, ya cari apa-apa, e-commerce lah ya Bahkan orang yang dulu jualan offline misalnya di pasar atau di jalan atau di pinggir jalan Ya karena orang itu gak ada yang keluar rumah ya jadinya apa, pindah ke online juga Jadi online ini luar biasa gitu ya Dan salah satu yang luar biasa lagi adalah ada fitur tadi, free ongkir atau bebas biaya kirim Yang itu menjadi sebuah gimmick yang sebetulnya gak seberapa tapi kok jadinya sangat-sangat superior ya Kita bisa simpelnya gini deh, kita kan pasti selalu memperbandingkan ya Kalau misalnya saya beli barang online atau offline, keuntungannya apa ya Kalau soal harga mungkin ya kadang beda-beda tipis Atau ya karena kita hanya melihat barangnya itu via online Karena kita gak tau kalau misalnya di offline itu biasa jadi lebih murah gitu ya Karena kita tidak tau harga offline seperti apa Tapi orang selalu akan berpikir seperti ini Kalau misalnya harga barangnya sama Tetapi ada free ongkir Itu kan berarti bisa dikatakan Yang pertama ya sama seperti dia beli barang secara offline Yang bedanya adalah Dia tidak perlu keluar rumah, gak perlu capek-capek Barang sudah dikirimin sampai ke rumah gitu Meskipun harga itu sama Tetapi benefit itu keuntungan Kita tidak perlu keluar uang untuk keluar rumah atau untuk biaya kirim Itu jadi sesuatu yang wow banget gitu Dan menarik banget buat e-commerce Nah dan ini juga terjadi ya Seperti di Australia sini Nah disini tuh juga e-commerce itu lumayan oke Meskipun Untuk penjualan offline itu juga masih tinggi juga sih Karena bisa kita cek itu dengan Ketika event-event lagi ada sale atau diskon Itu rame banget Nah disini Kalau misalnya di kita kan ada harbol nas ya Hari belanja online nasional itu pas tanggal Biasanya tanggal 12, bulan 12, 12, 12 gitu ya Hari ini nih 12, 12 Nah kalau di Australia sini Dan saya yakin juga di negara-negara barat juga Kita kenal ya istilah namanya Black Friday Nah Black Friday itu Adalah Jumat ketiga ya kalau nggak salah Jumat ketiga di bulan November Jumat ketiga atau Jumat kedua ya Kalau nggak salah itu bisa dicek lagi ya Pokoknya Jumat kedua atau Jumat ketiga di bulan November Dan itu adalah pixel besar-besaran gitu ya Nah disini tuh Black Friday-nya itu kebetulan Dua minggu yang lalu Kayaknya tanggal berapa tuh? Mungkin tanggal 25 November ya Kalau nggak salah Nanti teman-teman bisa cek lagi deh Nah itu Black Friday-nya tuh diskonnya gede-gedean gitu loh Diskonnya gede-gedean Dan biasanya itu berlangsung beberapa hari Dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Nah Senin itu disebut Cyber Monday biasanya Dan itu masih diskonnya gede-gedean Dan diskon ini berlaku itu tidak hanya di e-commerce Tapi juga di offline Di toko-toko Nah kebetulan unit saya sekarang itu Saya tinggal di Adelaide CBD Dan itu deket banget sama Randle Mall namanya Randle Mall itu nih agak unik Dia itu mall terbesar di Adelaide sini Ya Adelaide itu kan bukan kota besar ya kota kecil Tapi mall terbesar itu ya di Randle Mall Dan Randle Mall ini unik Kalau misalnya kita itu tahu mall di Indonesia itu kan Biasanya ya bangunan besar gitu ya Bertingkat-tingkat Nah Randle Mall ini Kayak semacam satu jalan Jalanan lurus gitu Dan di sekiri kanan itu banyak toko-toko Banyak toko-toko Disitu ada Apple Store Ada bank Ada Apa Ada Officeworks Ada Harvey Norman Banyak lah ya pokoknya disini Jadi kayak modelnya Kayak model Malioboro lah ya Kiri-kiri kanan gitu Jadi Disini disebutnya itu The largest Outdoor mall in South Australia Gitu lah ya In Australia Jadi Mall outdoor atau mall terbuka terbesar di Australia Yaitu di Randle Mall ini Dan itu rame banget Ketika kemarin hari Jumat Kita datang kesana Apa Saya pulang dari inspeksi rumah Kalau gak salah Tanggal berapa ya Pokoknya Saya lupa tanggal pastinya Pokoknya itu saya ingat Waktu itu pulang inspeksi rumah Waktu itu Karena lagi cari akomodasi baru kan Karena nanti model keluarga datang kesini juga Itu jalanan tuh rame banget gitu ya Sampai hari Sabtu Minggunya itu masih rame banget Dan itulah Dan orang-orang itu Cari diskonan gitu ya Cari diskonan 50% 60% 70% Gitu ya Dan saya kebetulan Waktu itu juga melempatin juga Pas Black Friday itu Saya beli produk Ada lagi ada diskon Di Amazon Jadi Amazon tuh Yang Amazon Amerika tuh juga ada disini juga Amazon.com.au Lagi ada diskon Untuk Mainan anak Jadi ya Hasil ngirit-ngirit Selama setahun ini Saya kumpul-kumpulin Ya buat beli mainan anak lah Ya harga agak mahal Gak apa-apa buat anak Nanti kalau keluarga datang kesini Jadi Udah ada mainan yang buat anak gitu ya Beli Buat anak yang perempuan Beli berbi Sama Rumah-rumahannya gitu Terus buatin cowok Beli mainan Hot Wheels Gitu kan Ya bapaknya dulu Gak pernah punya mainan Seperti itu gitu kan Jadi gak apa-apalah Sekarang dendamnya Beli buat anak-anaknya aja Kalau di dolarin Agak mahal ya Totalnya tuh 100 dolaran lebih Jadi beli mainan Sejutaan lebih Tapi gak apa-apalah Itu juga ada diskon Diskon dan Beli di Amazon Dan Untuk pembelian Dengan minimal jumlah tertentu Ada Free ongkir juga Gitu Dan disini Lucinya itu juga ada Ini ya Istilahnya tuh apa Drop of point Jadi ada parcel pointnya Gitu Jadi Ada promo juga Untuk produk-produk Yang Dikirimnya tuh Gak langsung ke rumah Bisa dikirim ke Drop of point Apa drop of point ini Gitu loh Dan salah satunya tuh Di Randall Mall Ini ada Karena saya deket Randall Mall Jadi saya pilih opsi Itu aja Jadi dikirimnya itu Langsung ke Salah satu tempat gitu Dan Dia kayak kerjasama Sama apotik Sama klinik gitu Terry White namanya Nah disitu Biasa ada promonya lagi Misalnya kalau dikirim ke Drop of point itu Ada diskon lagi Misalnya berapa 5 dolar Atau berapa gitu kan Dan biasanya akan lebih cepat Barangnya Kalau dikirim ke sana Ketimbang kalau dikirim Ke alamat rumah masing-masing Padahal cuman Deket ya Dan kita cukup Jalan kaki Untuk Ambil ke Drop of point itu Jadi Mau di Indonesia Mau di Australia Dan negara-negara lain Ya Tetep lah ya Yang dikejar itu Friongkir Ya itu sih Pengalamannya Jadi buat kamu yang Hobi belanja Suka belanja Jadi Ini perlu dimanfaatin sih Dan saya juga deket pikiran juga Nanti ke tahun depan Karena Selesai studi kan Insya Allah di Desember 2023 Jadi bulan November Bisa tuh dimanfaatkan Atau beli barang-barang Yang Bisa dijadikan oleh-oleh Atau misalnya beli Koper Baru Karena mungkin pulang Nanti barangnya Mungkin akan lebih banyak Atau beli barang-barang lain Yang Diskon lah ya Oh iya Saya juga beli sepatu juga Sih kemarin Sepatunya udah rusak Ada saya yang dapet Nike Baru Apa Sepatu sport gitu Sepatu Jalan 36 dolar Gitu Ori sih katanya Jadi Asik banget Memanfaatin Bisa Black Friday Sampai Saber Monday Itu kita bisa memanfaatin Back to play oleh-oleh Atau Untuk kebutuhan kita sih Dan Ini masih Jadi bagian Dari tantangan 30 hari bersuara Tahun 2022 Dari The Podcaster Indonesia Yang berjumpa sama juga dengan Komunitas Podcaster Netra Indonesia Dan Selalu jadi orang pertama ya Yang dapatkan update Dari podcast Penantau Ilmu Dengan Ya klik subscribe Atau follow Kalau kamu sekarang mendengarkan itu Di Spotify Apple Podcast Atau Google Podcast Atau Anchor Jadi jangan lupa klik subscribe Atau Follow ya Dan diaktifkan notifikasinya Jadi ketika ada Konten baru Kamu langsung dapet tuh Notifikasinya Dan kalau misalnya Mau sampaikan pertanyaan Atau interaksi dengan saya Bisa ke Instagram At Dimas Reducation Atau Email ke Me At DimasMoharam.com Oke Itu aja Dimas is signing out Thank you And See ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.